Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir video ini Kami mencoba untuk memberikan ruang Bagi saudara-saudara kita Yang membutuhkan pertolongan Dan juga puluran tangan Dari para sahabat sekalian Oleh karena itu Bagi para sahabat semua Yang membutuhkan saluran sedekah yang tepat sasaran Dapat melihatnya di akhir video ini Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Di kabar dari Gloran News Kita dapat judul yang Ngeget kan Tapi sebenarnya lucu PDIP buka peluang usung Anis Di pilkada DKI Ini PDIP kan yang kerjanya Terus-menerus mengganggu roda pemerintah Anis Baswedan Mengkritisi dan seringkali memojokkan Tapi kemudian berbicara bahwa PDIP mungkin mengusung Anis Ya tentu ada udang Di balik batu Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan Gembong Warsono Namanya Gembong Mengaku pihaknya bisa saja mengusung Anis Baswedan Pada pilkada DKI Jakarta Sebagai calon petahanan Ya memang kalau di politik semua Serba mungkin Karena kita ingat Tidak ada musuh Dan tidak ada kawan abadi Yang ada adalah kepentingan abadi Selama sejalur Sejalan dengan kepentingannya Ya mungkin-mungkin saja Tapi kan kita juga melihat Ada beberapa partai yang konsisten Pada apa yang diperjuangkannya Tidak mencela-mencela Ada yang begitu Dan kita bisa lihat dengan kasat mata PDI Perjuangan di DPR DKI Jakarta Memang terkenal vokal Dan kerap mengkritik Kinerja Anis Baswedan Di DKI Jakarta Namun kata Gembong Peluang PDI Perjuangan Mengusung mentan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Pada pentas pilkada DKI Bukan kemustahilan Ya sudah kita bahas Barusan alasannya ya Ya politik itu kan Tidak ada yang tidak mungkin Ini kan soal politik Kata Gembong Ketika dikonfirmasi Kamis Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu Sudah sekali takluk Di tangan Anis Baswedan Sandiaga Uno pada pilkada 2017 Yaitu kita tahu Sebuah kemenangan Yang begitu dramatis Dan PDIP Betul-betul dibuat mati kutu Atas kejadian yang menimpa Ahok Dan kemudian Sekaligus mengantarkan Anis Baswedan Menjadi Gubernur Jakarta Walau menjadi lawan politik Dan cenderung kritis Terhadap kinerja Anis Baswedan Tetapi Haluan PDIP bisa berubah Anis Baswedan bisa dirangkul Dan dijagokan Untuk kembali memimpin DKI Jakarta Ya pastilah Asal dil-dilan di belakangnya Sesuai Begitu ya Proses-proses seperti ini Yang seringkali membuat Rakyat menjadi tidak percaya lagi Pada institusi partai politik Selain membuka peluang Untuk Anis Baswedan Gemong mengatakan Di internal PDIP sendiri Sebetulnya banyak kadar Yang berpotensi maju Pada pilkada DKI nanti Namun demikian Dia masih ingat Membeberkan nama-nama tersebut Sebenarnya belum ada kali Pak Sehingga kebingungan Siapa yang mau dimunculin Dari PDIP Karena tidak ada sosok yang menonjol Siapa? Ibu Risma Sudah dibentuk ya Pasutri Pasukan Tri Risma hari ini For Gubernur DKI Itu barangkali yang mau diusung Tapi kan banyak blundernya juga Itu Ibu Risma PDIP banyak calonnya Gak usah khawatir Stoknya banyak Kalau sekedar banyak Tentu pasti banyak Partai terbesar di Indonesia Nasib pilkada DKI Jakarta Saat ini masih teromong ambing Setelah munculnya usulan Untuk mengundurkan Hajatan ini ke 2024 Dari jadwal yang seharusnya Dilaksanakan pada 2022 Ini saya kira terbalik ya Karena sebetulnya kan Sudah disepakati Di tahun 2016 Kalau tidak salah Bahwa Pilkada dibuat serentak Menjadi pilpres dan pilek Di 2024 Tapi ada upaya Dari Senayan Di anggota DPR Di beberapa fraksi Untuk merevisi kembali Isinya Dan tetap kembali Pada 2022 Agar tidak terjadi Kekosongan pemerintahan Selama 2 tahun Dari 2022 Ke 2024 Ya saya kira Apa yang disampaikan Oleh gembong barusan Itu tidak lain Adalah upaya Kepanikan dari PDIP Jakarta Terutama Karena melihat Bagaimana sosok Anies Baswedan Semakin dibuli Oleh para baser Semakin besar Namanya Karena memang bisa Membuktikan prestasi-prestasinya Bahkan sampai di level Internasional Sehingga Wajar saja Kalau kemudian PDIP harus mengambil Strategi yang berbeda Bahkan bisa jadi Strategi yang Berlawanan arah Dengan yang sebelumnya Sudah disepakati Jika di politik Begitu ya Jadi upaya Menggandeng Anies Baswedan Tentu harus Diwaspadai oleh Tim Anies Karena bisa jadi Ini sekedar Sebuah upaya Jebakan saja Kita tahu Bagaimana Anies Baswedan Pernah direkrut Menjadi menteri Di periode Jokowi 1 Tapi kemudian Lantas dipentalkan Ya Kita tentu harus Belajar dari pengalaman Jangan melakukan Kesalahan yang sama Apalagi Kalau betul Jadi di 2022 Maka posisi Gubernur DKI Tentu menjadi Sangat strategis Sebagai batu locatan Untuk menjadi Calon presiden Di 2024 Tapi kalau Ternyata mundur Di 2024 Tentu Konstelasinya Bisa jadi berubah Anies Baswedan Bukan lagi Mengejar gubernur DKI Tapi presiden 2024 Dan Itu sangat terbuka Peluangnya Ketika kita melihat Berbagai kepentingan Partai politik hari ini Sudah mulai berubah Konstelasinya Ya tentu Karena semua partai Harus mengamankan Kursinya masing-masing Harus mengamankan Suaranya masing-masing Dan itu bisa dilakukan Hanya dengan Mengikuti apa Yang digendaki oleh Rakyat hari ini Sahabat semua Baru-baru ini Saya diberitahu Sebuah kabar Dari salah satu Yayasan Yang berdomisili Di kota Bandung Yayasan tersebut Bernama Yayasan Sahal Al-Quran Atau lebih dikenal Dengan nama Sahal Yayasan Yang sudah berdiri Lebih dari 10 tahun ini Bergerak di bidang Da'wah Al-Quran Nasional Dan aktif Menyelenggarakan Berbagai kegiatan Da'wah Yayasan ini Diketahui Secara rutin Menyelenggarakan Pelatihan pengajar Al-Quran Pemberdayaan guru-guru Al-Quran Malam Bina iman Dan taqwa bulanan Kem menghafal Al-Quran Rumah tafiz Dan lain sebagainya Dimana seluruh Kegiatan tersebut Diadakan Tanpa intensi Untuk mendapatkan Keuntungan Sedikit pun Sehingga 90% Kegiatan Dan event Da'wah Al-Quran Yang diselenggarakan Oleh Yayasan ini Gratis Tanpa Dipungut biaya Akan tetapi Semenjak terjadinya Pandemi Seluruh event Yang biasanya Dilakukan oleh Sahal Otomatis Harus dihentikan Hal ini Berdampak Pada menghilangnya Kepercayaan Para donatur Yang sebelumnya Selalu rutin Menitipkan Sebagian hartanya Untuk Keberlangsungan Kegiatan Da'wah Al-Quran Yang dilaksanakan Oleh Yayasan Sahal ini Ini tentu Menyebabkan Dengan penuh Keterpaksaan Sahal Mengeluarkan Sebagian santrinya Menjadikan Rumah tafiz Yang sebelumnya Gratis Menjadi berbayar Dan memotong Biaya anggaran Pemberdayaan Puluhan guru Al-Quran Yang sangat ini Sangat bergantung Pada Sahal Oleh karena itu Sahal Saat ini Membutuhkan Bantuan kita semua Agar kegiatan Da'wah Yang sudah dirintis Selama Lebih dari 10 tahun ini Tidak berhenti Begitu saja Dengan membantu Sahal Secara otomatis Kita juga telah Membantu puluhan Guru pengajar Al-Quran Dan santri Al-Quran Agar dapat Menjalankan Kehidupan Sehari-harinya Dengan lebih baik Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax